Pemirsa kalau kita membaca dalam 4 kali debat yang sudah diselenggarakan terkadang memang tidak ada yang bisa menebak bagaimana jalannya debat yang berlangsung Pemirsa. Tapi kalau kita membaca apa yang akan terjadi dalam debat terakhir pastinya punya kelebihan dan kekurangan. Anies dianggap paling mumpuni karena ini temanya dia banget atau megang banget Pemirsa. Tapi juga dari 03 juga dianggap pengalaman sebagai kepala daerah. Tapi jangan salah dari 02 Prabowo dianggap juga akan menghadirkan kejutan dalam debat yang akan berlangsung besok. Benarkah analisi saya? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya sudah menyusun naruh sumber saya duduk sesuai dengan arutan nomor urut paslon masing-masing. Dari 1 disini ada Mas Mustafa Nara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mewakili 2 disini ada Mas Astria Velijen dari TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga dari 03 disini Mas BK Ulung Hapsara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini agak terpisah jarak waktu ini teman saya disana pengamat politik kita Kang Ujang. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam. Ini beda tempat doang Kang Ujang ya. Oke mungkin sekarang saya ingin ke nomor urut 1 terlebih dahulu. Yakin gak sih kalau dari 1 ini pasti akan bersinar paling unggul? Karena kalau tidak ini kan bakal jadi bahan kritikan. Ini kan temanya panis banget. Atau jangan-jangan jadi beban ini bagaimana? Jadi trauma dengan Pak Prabowo waktu debat pertahanan ya. Terang aja saya kemarin minggu lalu, pekan lalu merilis satu vlog pendek. Saya bilang secara terbuka bahwa Anies 101 persen siap. Dan bahkan tim kami menyarankan kepada paslon lain untuk mempersiapkan tim medis yang cukup. Karena Anies akan menyerang habis-habisan dari awal. Itulah ciri khas Pak Anies. Siapa sih mau diserang? Siapa? Mau nyerang siapa ini? Yang jelas gak mungkin nyerang sendiri-sendiri kan. Jadi Pak Anies akan mengeluarkan segala sumber dayanya. Karena memang seperti Mbak Caca bilang tadi, ini Anies-Anies banget. Tapi Anies banget itu gak sama dengan Prabowo banget ketika pertahanan. Jadi Anies sudah siap 101 persen. Kemarin kita sudah bismillah. Pokoknya akan tarung terakhir ini. Akan dihabiskan waktunya untuk membantai lawan. Agak-agak gitu lah. Tapi bukan membantai beneranya. Ini dalam diskusi biasa lah. Saling serang itu biasa. Gak usah capai. Oke Mas Astrio, kalau kata Mas Nara sudah siap belum tim medisnya? Karena siap menyerang nih. Mas Astrio boleh silahkan. Mbak Caca, terima kasih. Saya rasa yang menjadi pembeda utama adalah tidak pernah Pak Prabowo dalam benak beliau itu berpikir untuk menyerang balik. Oke. Karena bagaimanapun Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menitikkan pesan kepada seluruh pendukung-pendukung beliau bahwa baik Pak Ganjar maupun Pak Mafut, keduanya merupakan putra terbaik bangsa. Sehingga tujuan dari debat besok bukanlah untuk menyerang maupun untuk memenangkan debat tersebut. Tetapi melainkan untuk memberitahu rakyat Indonesia bahwa Indonesia sekarang sedang ada di gerbang. Loncatan menuju negara maju, menyambut Indonesia Emas 2045. Maka daripada itu rakyat perlu mengetahui tantangan sekaligus solusi-solusi apa saja yang mesti dibawa oleh seorang pemimpin. Terutama dalam kepemimpinan lima tahun mendatang. Oke. Mas Beka, ini bagaimana kalau dibilang akan menyerang siapapun? Jadi mungkin tidak ada kubu-kubuan juga di sini. Dari 03 seperti apa? Ya, memang kan dari awal tidak ada kubu-kubuan. Karena ini kontestasi ya. Kontestasi 01, 02, dan 03. Tetapi kami memastikan bahwa Mas Ganjar sudah siap. Apalagi tadi juga dalam pidato atau orasi politik di GBK, Mas Ganjar sudah bilang, kami selama kampanye sudah mengunjungi 315 titik. Artinya ini bukan hanya mengunjungi nih. Tetap bukan hanya sekedar menyampaikan janji, tapi juga menyerap apa saja kebutuhan dari warga, pengalaman warga. Dan itu menurut kami, itu yang terbaik. Justru belajar dari pengalaman, belajar dari warga itu menjadi bekal terbaik untuk debat besok. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga Mas Ganjar itu pengalamannya sebelum jadi gubernur dua periode adalah anggota DPR. Sehingga mampu kemudian memfungsikan bagaimana membuat kebijakan yang baik, melakukan pengawasan, plus juga bagaimana mengelola anggaran atau menentukan anggaran negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, besok itu bukan hanya Mas Ganjar yang akan debat dalam tanda kutip, tetapi juga dibantu oleh Pak Mahfud menyiapkan data-data dan apa yang kemudian pernah dilakukan oleh Pak Mahfud sebagai baik sebagai ketua MK, sebagai menteri dulu zaman Gus Dur, maupun juga Menkopol Hukam. Meskipun gitu ya, bidangnya itu politik hukum dan keamanan, tetapi juga tentu saja akan terkait erat dengan topik-topik debat besok. Saya kira itu. Sekarang saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kira-kira prediksi untuk debat berlangsung besok ini seperti apa? Semua jurusnya mereka miliki akan keluar, ini akan panas dibarnya perang bubat, atau seperti apa, Kang Ujang? Ya ini menarik ya, ini pasti semua calonnya Capres akan habis-habisan, akan gaspol, akan mati-matian untuk bisa mengerek elektabilitas. Kenapa? Kalau kita lihat misalkan dari elektabilitas yang ada ya antar Capres itu kan berharap ya, berharap agar katakanlah semuanya bisa masuk putaran kedua seandainya ada dua putaran. Oleh karena itu, debat ini saya pernah menganalisa suka-tidak suka, senang-tidak senang, besar-kecil akan berdampak dalam konteks migrasi suara ya, terutama bagi mereka yang masih swing puters, bagi mereka yang masih galau, bagi mereka yang belum menentukan, maka ini akan menentukan di debat yang kelima. Bahkan ada surprise mengatakan bagaimana swing puter itu memilih ketika debatnya sudah usai lima putaran. Artinya, debat yang kelima ini, debat yang terakhir ini sudah sangat menentukan untuk migrasi suara yang bagi mereka yang masih galau itu. Yang kedua, Mbak Caca, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya perdebatan ini harus dilihat secara komprehensi. Paling tidak ada tiga catatan yang harus saya sampaikan. Pertama, para kandidat Capres itu harus menguasai isu debat yang memang yang substantif. Agar nanti perdebatan itu memang fokus mengarah kepada PCBC, program, platform, ide agasan yang memang sudah disiapkan untuk Indonesia ke depan, yang pertama. Jadi, kalau nanti tidak menguasai materi, pasti debatnya akan kemana-mana. Yang kedua, soal penguasaan panggung. Ini penting, karena bagaimana seorang debat yang handal itu pasti menguasai panggung. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikannya itu bisa dicernyat dengan baik oleh masyarakat. Yang ketiga yang saya harus sampaikan bahwa paling tidak ya, para kandidat Capres itu bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh moderator maupun lawan debatnya. Sehingga apa? Misalkan isu pendidikan, isu ketandang kekerjaan, isu kesehatan gitu ya. Itu mampu diprediksi oleh kandidat bahwa pertanyaannya mengarah ke sini. Sehingga responnya akan cepat dijelaskan dan itu akan membuat, memiliki nilai plus di mata publik. Oleh karena itu, saya meyakini ini akan bermain ofensif dan saya meyakini juga semua akan habis-habisan dan dalam konteks ini masyarakat akan menilai karena debat terakhir ini debat yang sangat menentukan dalam konteks sejarah bangsa ke depan. Oke, baik sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya benarkah seperti itu bahwa gaya permainan dalam debat terakhir akan bermain ofensif pemirsa, bukan defensif lagi. Karena ini merupakan kesepatan terakhir bagi mereka untuk meyakinkan pemilih memilih mereka di 14 Februari. Sesaat lagi. Selamat menikmati.